Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua importer dan eksportir di seluruh tanah air Hari ini kita membahas tentang biaya lokal charge evergreen Indonesia Disini saya memberikan gambaran untuk biaya import lokal charge yaitu Biaya delivery order evergreen line Indonesia Sahabat-sahabat semua sebelumnya telah kita sampaikan bahwa harapan kita adalah Ingin ada perubahan di evergreen tentang biaya jaminan kontainer Mulai bulan ini evergreen telah meniadakan untuk biaya jaminan kontainer Biaya jaminan kontainer yang seperti disampaikan di video sebelumnya Yang biasa dibayar 1 juta rupiah untuk kargo kontainer 20 feet dan 1,5 juta untuk 1x4 feet Itu telah dihapus dan berlaku mulai dari tanggal 2 Januari 2020 Anda akan lihat email dari salah satu staff perusahaan evergreen Indonesia Seperti yang akan saya sampaikan di layar monitor Anda Anda bisa lihat statement dari perusahaan evergreen Salah satunya adalah evergreen Jakarta Indonesia Saya koreksi berarti dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 Mulai tanggal tersebut evergreen Indonesia tidak menerapkan untuk deposit di kontainer atau jaminan kontainer Free deposit kecuali untuk komoditi steel atau scrub, coil, aluminium alloy, ingot, marble block Tetap bayar Ini biayanya menjadi 2 juta 500 Dua per arifal 1 Januari Cleaning bayarkan di depo Tambahan fixed cost untuk kontainer service charge adalah 200 ribu Ada di invoice Jadi dari keseluruhan ini Para pelanggan dari evergreen Itu diberi kemudahan Tidak ada jaminan lagi Dan seperti yang telah saya sampaikan Untuk survei kontainer tersebut membutuhkan waktu yang lumayan panjang Dan pengembalian refund dari kontainer tersebut Juga memakan waktu yang cukup lumayan Dan alhasil hanya menghabiskan waktu Anda semua bisa mulai saat ini Menggunakan jasa perusahaan pelayaran evergreen shipping lain untuk impor atau ekspor Terutama untuk impor barang Dari Amerika, Eropa, China, ASEAN ke Indonesia Tidak perlu Anda merasa berat lagi dengan biaya jaminan kontainer yang dibebankan Rekan-rekan ini email adalah email personal dari perusahaan Saya akan tutup Mohon maaf Akan tutup nama email dan nama person incas Namun ini adalah email resmi dari pelayaran evergreen shipping lain Kita menuju ke biaya DO Yang menjadi tanggung jawab importir Indonesia Jika Anda import menggunakan jasa shipping lain Namun disini saya hanya memberikan contoh 1x20 fit saja Berikut biaya DO untuk kargo kontainer 1x20 fit Sebagai contoh dari sini adalah kargo dari Huangpu, China Menuju ke pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Dan menggunakan jasa pelayaran evergreen shipping lain Kita langsung saja saya melihat invoice evergreen shipping lain Indonesia untuk Jakarta Invoice ini adalah tertanggal 4 Januari 2021 Saat ini kargo untuk kontainer 20 fit general cargo Biaya THC dengan kurs minggu ini Itu Rp1.366.765 Delivery order fee intra-asia Satu BLnya Rp100.000 Import service charge Bill of lading Rp300.000 Container service charge Nah ini yang terbaru Ini yang tadi disampaikan di email tadi Itu Rp200.000 fixed cost Receiving delivery get in out Rp135.070 Administrasi charge for receiving Rp40.000 Jadi dengan kurs minggu ini Saya membayar biaya Rp2.141.835 Untuk kontainer impor party 1x20 fit Mungkin untuk party 1x40 fit Karena ikannya juga tidak begitu tinggi Kalau kelihatannya hanya naik di Rp200.000 Dan Rp135.070 Serta biaya administrasi ini Rp42.000 Mungkin dari sana saja naiknya Anda bisa melihat pembayaran yang saya lakukan Melalui bank Ini adalah bukti bayar Untuk pembayaran biaya delivery order THC kepada Evergreen shipping line Jakarta Indonesia Biayanya adalah Rp2.141.835 Untuk invoice nomor 2100 1302 Tertanggal 5 Januari 2021 Apa yang dilakukan setelah kita Membayar biaya delivery order tersebut ke bank Seperti biasa Saya ingatkan di sini Untuk Anda yang BL-nya original Anda wajib mengantar dokumen BL original Ke kantor pelayaran Evergreen line Indonesia Selanjutnya Anda dapat tanda terima Dan Anda bisa melakukan Electronic DO melalui email Kepada pelayaran Evergreen shipping line Indonesia Dua Untuk Anda yang mempunyai BL telek release Anda bisa melakukan permohonan Release DO melalui email Anda lampirkan Satu Itu minta Permohonan rilis DO Dua permohonan pinjam kontainer Tiga surat kuasa Empat surat tugas Yang kelima KTP yang diberi kuasa Lengkapi dengan matre Untuk surat kuasa Dan permohonan pinjaman kontainer Setelah Anda melakukan Pengiriman permohonan Release DO tersebut Anda akan mendapat balasan email Dalam waktu mungkin setengah jam Sampai satu jam Tergantung kondisi Sibuk atau tidak Pelayaran tersebut Dan tidak lama Akan muncul Electronic DO Electronic DO itu seperti ini Ini adalah DO Bulan Januari 2021 Di sini Anda bisa lihat Cargo kontainer Dan ada tulisan IDO Di sini ada tertulis Original IDO Dan Ada Remark ya Perhatian Kontainer diizinkan Keluar CIY untuk stripping Dan kontainer kosong Segera dikembalikan Ke depot kami Dan konser ini Atau yang diberi kuasa Pengambilan delivery order Bertanggung jawab Penuh atas kondisi fisik Kontainer sampai kontainer kosong Kembali ke depot kami Delivery order ini Juga berlaku Sebagai pengantar Pengambilan kontainer kosong Ke depot kami Kuitansi yang sudah dilunasi Jika Terdapat kekeliruan Supaya diajukan Dalam waktu 1x24 jam Terhitung dari Tanggal rilis delivery order Lewat batas waktu tersebut Kami tidak akan melayani Delivery order ini Diterbitkan dari sistem Dan berlaku Sesuai tanggal validasi terakhir Yang kami kirimkan Ke terminal Di mana kontainer Import tersebut Dibongkar Jika terdapat Perbedaan Tanggal validasi Antara DO Dengan data di terminal Maka yang berlaku Adalah tanggal validasi Terakhir di sistem kami Jakarta 6 Januari 2021 Dapat semua Penjelasan singkat Tentang Biaya Lokal charge Atau biaya Tepus DO Di pelayaran Evergreen shipping line Indonesia Khusus untuk Jakarta Untuk wilayah Surabaya Wilayah Pelabuhan lainnya Di Indonesia Mungkin akan sama Karena mereka mempunyai Standar Delivery order Yang diatur Oleh pemerintah Saya tutup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga video ini Bermanfaat Untuk Anda semua